Yang pertama muncul di kepala Maudie Ayunda Termasuk artis ga tuh? Masuk lah ya Karena dari saya kecil Sampai sekarang dia masih terkenal Kalo artis jadi pejabat ikut CPNS Artis jadi pejabat siapa ya? Kalo itu paling kayak Jerome terus Maudie Ayunda Aku vote Maudie Ayunda Saya pikir ga akan lolosin kak Maudie Ayunda Evan Dimash Darmono tuh cocok Kalo menurut saya sih Raffi Ahmad Kalo menurutku sih kayaknya Najwa Sihab Cocoknya sih menurut saya di Kemendikbud Ristek Dikti Kayaknya dia bagusnya di Kementerian Pendidikan deh Dia cocok di Kementerian Pemuda dan Olahraga Menpora Cocoknya itu di Kemenkumhab mungkin? Di Kementerian Perindustrian Maudie tuh adalah salah satu idola yang untuk dunia pendidikan tuh dia nomor satu Soalnya biar mengedukasi masyarakat Indonesia Untuk menciptakan industri-industri yang ada di Indonesia Beliau itu orang yang kritis, bijaksana dan tau bagaimana cara menghadapi seseorang Main timnas Indonesia posisinya gelandang Kalo seandainya masuk jadi CPNS Dia bisa mengatur dari tengah, mengatur belakang dan mengatur depan Karena dengan backgroundnya dia yang S2 di luar negeri gitu ya Apa udah S3? Ya pokoknya dengan pendidikannya dia di luar negeri itu Kayaknya dia bisa bawa perubahan Bisa juga motivate orang pendidikan-pendidikan di Indonesia Supaya bisa kayak dia sih Nah tapi juga menurut saya pribadi Beliau juga adalah sosok anak muda yang punya visi Dan punya sesuatu yang bisa dibawa Buat memendahin Indonesia ke depannya Dan apalagi dia punya power sebagai artis Kalo kamu suka video ini Jangan lupa like, comment dan subscribe channel kita lulus Supaya kamu gak ketinggalan video lainnya Dan jangan lupa untuk cek description box di bawah ini Untuk dapetin promo dari kita lulus